Media Suara Semesta edisi hari ini hari Rabu tanggal 20 April 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang Mak-mak tolak pembongkaran portal Geruduk kantor lurah di Medan Puluhan ibu rumah tangga menggeruduk kantor lurah besar kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Selasa 19 April 2022 Mereka menolak pembongkaran portal jalan karena khawatir akan sangat membahayakan anak-anak dan memicu kerusakan jalan Dengan berjalan kaki puluhan warga yang didominasi oleh para ibu rumah tangga tersebut melakukan aksi demonstrasi menolak pembongkaran portal di jalan pancing 1 Dalam orasinya warga meminta Pemkot Medan membatalkan pembongkaran portal jalan tersebut Koordinator aksi warga Abah Salaman menegaskan portal dibuat guna melarang truk-truk yang kelebihan beban masuk ke jalan pancing Lantaran dapat merusak jalan dan membahayakan keselamatan warga pengguna jalan lain serta anak-anak Kami memprotes keras rencana pembongkaran portal jalan pancing yang dipasang warga selama satu tahun terakhir Kalau dibuka pasti akan rusak jalan yang sudah diperbaiki oleh Pemkot Medan Ketegasnya Aksi demonstrasi warga tersebut berlangsung secara damai Warga akhirnya membubarkan diri Usai mendengar penjelasan dari lurah besar yang menyatakan masih akan mengkaji rencana pembongkaran portal jalan tersebut Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi Selanjutnya kami dari media suara semesta mengajar semua masyarakat Untuk sama-sama kita mentaati protokol kesehatan demi kebaikan bersama Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya